Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHK Orindo Sekuritas Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia Yaitu PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta TBK dengan kode emitennya CLAS Untuk profil dari perusahaan ini sendiri, perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta di tahun 2011 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011 Yang saat ini berkantar pusat di Grand Puri Kencana, Kembangan Selatan, Jakarta Barat Nah, perseroan ini bergerak di bidang pelayaran angkutan laut dengan armada kapal tongkang Dan juga saat ini mengoperasikan 4 set armada tugboat dan tongkang Padahal perseroan juga melayani pengangkutan barang komoditas seperti pasir kuarsa, nikel, dan sebagainya Perseroan melalui perusahaan anak memiliki kegiatan usaha penggalian kuarsa, penjualan kaca lembaran, penyewa alat berat, dan penyewaan dump truck untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan Nah, ini contoh beberapa contoh produk dari emiten kelas Di sini ada tongkang maupun kapalnya Untuk struktur IPO, emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 540 juta lembar Dengan persentase IPO-nya 24,94% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominalnya 40 rupiah per lembar Harga pelaksanaan di kisaran 140 hingga 146 rupiah per lembar Maka nilai IPO yang akan didapat emiten ini maksimal sebanyak 78 miliar 840 juta rupiah Dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Panin Sekuritas TBK Untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 23 hingga 26 Mei Tanggal efektif 31 Mei Masa penawaran umum 6 hingga 8 Juni Tanggal pencatahan di 8 Juni Tanggal distribusi saham 9 Juni Dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 12 Juni Dana hasil IPO akan digunakan Secara rinci 66,6% ini untuk pembelian 4 set kapal dan tongkang 14,65% untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yaitu KCL Dan 18,75% digunakan sebagai modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan secara umum Nah, untuk competitive advantage-nya Yang pertama ini, perusahaan ini merupakan penyediaan jasa angkutan laut yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur pertambangan Armada kapal yang modern dan kapasitas yang mumpuni Kemudian memiliki awak kapal yang berpengalaman Serta manajemen yang solid dan berpengalaman Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko Risiko utamanya Yaitu risiko melemahnya permintaan jasa angkutan laut di dalam negeri Risiko usaha, risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan Risiko kendala teknis dan non teknis Serta risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dan lain sebagainya Untuk risiko umum, ini ada risiko kondisi perekonomian secara makro ataupun global Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha perseroan Risiko kegiatan hukum dan lain sebagainya Ada pun bagi investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan yaitu Harga saham perseroan yang mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari Rikuiditas saham perseroan Dan penjualan saham di masa depan ini dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham dan lain sebagainya Kemudian untuk financial highlights, yang pertama disini ada neraca keuangan Kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 November 2022 Current ratio ini berada di 1,34 kali Debt to equity ratio-nya ini 1,15 kali Debt to asset ratio 0,54 kali ICR sebesar 297,96% DCR-nya sebanyak 25,90% Nah kemudian disini ada laporan laba ruginya Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 November 2022 Gross profit margin ini tercatat 36,23% Net profit margin-nya tercatat 16,11% Return on assets ini juga tercatat 12,56% Dan return on equity-nya tercatat 27,02% Oke sekian mengenai peparan IPO kali ini Terima kasih